Luka Doncic kan dari posisi 1 sampai 3 ada tuh, Pat Beth bisa, Kawhi bisa, ya Paul Josh juga bisa, tapi kalau kita, kalau kayak lawan Nakers ini, base dari game pertama mereka ketemu, keseimbangan kan yang di matchup sama dia siapa sih, Lebron gitu kan, karena dia kemain di 3 juga tuh. Hey Spinners, kembali lagi bersama gue, Deun Argado, dan teman gue, Abun, a.k.a. Irina Abun Torong, kembali lagi di Sports Villain Indonesia, and this is the preview of Lakers vs Dallas Mavericks, tanggal 2 Desember 2019 nanti. Oke, Bun, any thoughts on Lakers and Mavericks, any prediction? Penasaran juga sih, soalnya bisa dibilang kan salah satu, salah satu inilah tough, tough testnya buat si Lakers lah ya, kan lawan ini sama nextnya lagi lawan Denver Nuggets ya, soalnya kan sejauh ini kan ya schedule-nya si Lakers kan bisa dibilang ketemu tim-tim gede kan agak dikit ya, tapi ya kan mereka udah pernah ketemu sebelum ini ya, Lakers sama si Mavericks ini, dan yang pastinya kalau dari Mavericks yang kita bakal expect harus perform ya, Luka Doncic gitu loh, gimana dia juga pasti terakhir lawan Lakers kan triple-double tuh, matchup sama Lebron, Lebron juga triple-double, nah, dan juga menariknya mereka juga hampir menang tuh, pas waktu itu, tapi gara-gara di overtime, nah di babat di overtime sama Lakers, menarik sih, tapi ya gue tetap kayaknya masih pegang Lakers, ya, oke, sama gue juga pegang Lakers sih, tapi gue pengen, pengennya, gue pengennya sih Mavericks menang sih, kalau pengennya ya, pengen Mavericks menang, tapi kayaknya on paper dan secara game sebelumnya, udah menunjukkan kalau ya Lakers menang gitu, close game sih, hampir close game ya, close game, karena menurut gue jeleknya tim-tim yang lawan Lakers tuh di quarter, sorry, gue gak tau nih jeleknya tim yang lawan Lakers, atau Lakersnya yang bagusnya, tapi mungkin Lakersnya yang bagusnya ya, di quarter 3 dan quarter 4 tuh, mereka selalu, mungkin quarter 1, quarter 2, mereka ngasih jarak, biarin dulu deh, leading, leading, tapi quarter 3, quarter 4, menurut gue Lakers, performanya bagus banget, dan pasti mereka bakal leading sih gitu, ya, tapi ya kalau buat nanti ini sih, ya, maksud gue kayak si Luka Doncic kayak ini, harusnya sih, bisa scoringnya sih kayak di game yang sebelum ini ya, yang kayak mereka lawan, 30 poinan gitu ya, pas dia pertama kayak lawan Lakers lagi ya, soalnya ya, kalau kayak gue compare-in sama, sama pas si Mavericks ketemu Clippers deh, pas waktu itu, itu kan ya keliatan lah, ya bisa ngejaga si Luka Doncic kan, dari posisi 1 sampai 3 ada tuh, Pat Beth bisa, Kawhi bisa, ya Paul Josh juga bisa, tapi kalau kita, kalau kayak lawan Lakers ini, base dari game pertama mereka ketemu, keseinkan kan yang di match up sama dia siapa sih, ya Lebron gitu lah, karena dia ke main di 3 juga tuh, Lebron, paling kadang-kadang KCP, mungkin bisa di, bisa di lock up kalau sama Lebron, tapi kalau lagi KCP yang jaga, ya bukannya KCP defense aja lah ya, mungkin kalau kita ngomongin offense, yaudah lah, KCP mungkin agak naik turun, tapi kalau buat defense, sebenarnya KCP sih masih, masih oke, masih bisa lah, buat nge-handle-handle orang kayak Luka Doncic gitu, soalnya kan KCP kan lebih ada, frame-nya lebih ada lah, buat ngejaga orang yang se, yang size-nya se-frame-nya kayak Luka Doncic gitu loh, tapi kalau skill-wise ya, pasti Luka Doncic masih bisa nge-pointin sih, itulah, masih bisa, KCP masih bisa banget, apalagi contohnya kayak misalkan nanti, match up-nya misalkan sama Denny Green gitu, menurut gue in terms of size, jauh lebih gede Luka Doncic gitu, dan bisa, smooth, smooth banget, smooth banget, Luka Doncic yang jaga mau Denny Green, mau jaga Queen Cook, mungkin kalau Rondo, mungkin mirip kayak KCP kali ya, defense-nya bagus, mungkin kalau Bradley lah, ya kalau Bradley kalau udah main sih mungkin masih bisa, kan dia juga yang di game pertama itu kan Bradley main kan, tapi di Bradley nggak main, ya kan Nah, selain itu Bun, yang menurut gue yang patut diperhatikan adalah, gimana teammate-nya dari, teammate-nya dari si Luka Doncic ini tuh bisa perform nggak sih gitu, maksudnya kan kan kayak, kita tahu nih, ibaratnya kayak kita pernah bahas, duonya Adels Maverick yang baru ini kan, bersama Kristaps Porzingis, tapi menurut gue, menurut pandangan gue, Kristaps Porzingis ya, it's not on the same level gitu, sama Luka Doncic gitu, meskipun sebenarnya sih, contributing point-nya lumayan, lumayan bagus ya gitu, dan mungkin third man-nya itu ya, tim Hardway Junior gitu, tapi menurut gue tim Hardway Junior lebih nggak konsisten lagi, daripada, Kristaps Porzingis, nah sisanya, menurut gue itu yang perlu dipertanyakan sih, kayak big man-nya kayak si Maxi Kleber, terus mungkin backup-nya, backup-nya ada sih, tapi misalnya backup-nya sebagus itukah, kayak JJ Barea, Seth Curry, Boban Marjanovic gitu, menurut gue kalau kayak Mavericks itu, kalau backup-nya yang kayak si JJ Barea, ya Seth Curry gitu sih, menurut gue ya, off-bench pasti mereka bakal contribute lah, tapi kan tetep harus ada satu orang kan ya, kayak bakal bisa ngedampingin si Luka Doncic lah, kalau misalkan contohnya kayak, contohnya lagi tuh kayak kemarin pas big game lah, ya Mavericks ketemu sama Clippers pas waktu itu kan bisa dibilang ya, big game juga lah, Clippers yang lagi kedatengan sama pemain-main yang gila-gila, terus sehingga Mavericks lagi naik, itu bisa di consider sebagai big game lah, itu kan main-nya juga di kandangnya LA itu, kelihatan kan ya, kayak pas itu di big games itu, ya Luka Doncic ya mungkin performance shooting percentage-nya lagi jelek, tapi ya itu lah, di situ kan yang pas dibutuhkannya kayak the second guy-nya siapa nih, yang bisa kayak nge-step up gitu, ya bener-bener step up gitu ya. Iya, dan maksudnya untuk dibilang itu performance jelek-nya itu cukup bagus, dia bisa dapet 22 poin, meskipun turnover-nya 7 ya, karena emang dia, gue liat di game itu dia banyak megang bola gitu. Maksudnya kayak Porzingis kan di game itu ya dia, setau gue poin-nya masih belasan, tapi ya yang masih nge-carry itu, ya luka, 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 bener-bener. Gak ada yang kayak, karena di saat itu kan mungkin Clippers juga mindset-nya kita harus nge-jaga luka nih gitu, nah harusnya kan Mavericks mikir dong, oh gue harusnya ada orang lain nih yang bisa leading, maksudnya bawa-bolanya gitu, atau mungkin nge-poin segala macem gitu. Ya, sebetulnya kan kayak match up-nya si Lakers sama Mavericks ini bisa dibilang big game, ya bisa juga lah ya. Bisa, bisa lah. Lakers yang tiba-tiba kedatangan AD jadi naik sama pemain-main lainnya, terus ya Mavericks kayak tadi gitu, ya harusnya sih, Jadi, menurut gue sih dengan kayak line up yang sekarang gini, ya Lakers kan ya berarti lagi gak ada, ya menurut gue sih mungkin ya, mungkin sih Luka Doncic bisa, harusnya sih mungkin bisa seginian, bisa kayak kemarin sih, bisa triple-double, menurut gue sih bisa sih, tapi kalau menang siapa, ya tetap Lakers. Hai Spinners, thank you banget untuk kalian nonton video kita, langsung aja kalian subscribe ke Spin Sports Splend Indonesia, dan jangan lupa juga like video ini, dan share juga ke teman-teman kalian yang suka NBA.